Intro Halo pemirsa bagaimana kabar anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Indah Setiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegang. Bersama kita juga dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Intro Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat saja, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil analisa permasalahan penyalahgunaan narkoba, kalangan pekerja merupakan kalangan yang memberikan kontribusi cukup besar pada kasus penyalahgunaan narkoba. Kemampuan finansial dan terbukanya berbagai peluang dan kesempatan membuat kalangan pekerja rawan terlibat pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Intro Teman-teman, ayah dan ibuku bilang narkoba itu berbahaya. Jauhi narkoba. Prestasi, yes! Narkoba, no! Eno, judra! Hooray! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia bergegak. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menggunakan narkoba untuk alasan meningkatkan stamina, performa, dan kepercayaan diri adalah mitos. Hal tersebut yang menjadi alasan beberapa kalangan pekerja terjebak menjadi penyalahguna narkoba. Tidak hanya kondisi fisik dan jiwa yang akan rusak akibat narkoba, namun juga karir dan keutuhan keluarga akan terancam hancur akibat penyalahgunaan narkoba. Menciptakan lingkungan kerja bersih narkoba Menciptakan lingkungan kerja bersih narkoba merupakan sebuah program penting yang harus diterapkan dalam sebuah perusahaan. Demikian diakui oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. Jasa Marga Persero, Muhammad Najib Fauzan. Dengan menjauhkan bekerja dari narkoba, menurut Muhammad Najib, maka otomatis akan menekan angka kecelakaan kerja di sebuah perusahaan. Menurut Fauzan, ada berbagai langkah dalam upaya mencegah narkoba di lingkungan kerja. Antara lain, membangun dialog dengan karyawan, dan mensosialisasikan kepada karyawan mengenai kedisiplinan dan informasi tentang bahaya narkoba. Hal ini tidak ada satu cara yang bisa menjawab semua. Jadi ada berbagai langkah yang kita ambil untuk menciptakan kondisi yang baik agar tidak terjerumur. Mulai dari membangun dialog yang intens dengan seluruh karyawan dengan berbagai level, itu menjadi komitmen saya sebagai Direktur CM untuk selalu membuka dialog yang seluas-luasnya, agar semua persoalan ataupun beban-beban dapat tersalurkan. Ini tidak menjadi beban yang membawa, katalah, stres ya. Kedua, kita juga melakukan perbaikan maupun mensosialisasikan aturan-aturan di bidang ketenaga kerjaan lah, di bidang disiplin karyawan. Misalnya, kita akan memberikan sanksi yang tegas untuk setiap karyawan yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Menurut Najib Pauzan, bagi karyawan yang terbukti menjadi penyalahgunaan narkoba, perlu dikenakan sanksi yang tegas. Karena menurutnya seorang penyalahgunaan narkoba berpotensi melakukan tindakan kriminal dan tentunya merusak nama baik perusahaan. Bagi karyawan yang terlipat, itu kan sudah kita siapkan ya, yang bersangkutan melalui proses rekrutmen, kemudian pengembangannya melalui tegat-tegat, itu juga akan menjadi hilang percuma siasya. Itu kan sebuah investasi di bidang sumber daya manusia. Nah, kemudian yang kedua, biasanya atau ini malah bisa dipastikan, itu orang yang terlibat pada penyalahgunaan narkoba, itu sangat potensial dia akan melakukan tindakan kriminal di tempat kerjanya. Mungkin mencuri atau menyalahgunaan kewenangannya untuk memenuhi ketagihannya terhadap narkoba. Dan itu kan juga tidak murah. Sehingga ini selain rugi, maka juga akan menimbulkan potensi kerugian berikutnya. Yang ketiga, ini masalah nama baik atau reputasi perusahaan ya. Kalau perlu, aturan-aturan yang ada akan kita perketat lagi ya. Agar ini menimbulkan efek jeralah yang baik gitu ya. Bukan hanya bagi yang bersangkutan, tapi juga bagi karyawan yang lain gitu. Sehingga akan berpikir bukan hanya dua kali, ya sepuluh kali lah gitu untuk melakukan hal yang sama. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika dibagi menjadi tiga golongan. Narkotika golongan satu, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi. serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan dua, narkotika yang berhasil untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan tiga, narkotika yang berhasil untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula untuk bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Berbagai prekursor ini diawasi dan diatur keberadaan dan kebutuhannya oleh pemerintah. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Narkoba Endingnya keberaca bro Hidup kita bakal hancur Pertama, sekolah lo bakal berantakan Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs Tinggal tunggu waktu aja Lo mau masuk penjara atau panti rehab Penjara itu berat bro Mau beneran keren, kejar cita-cita lo Jadi juara, jauhi narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Dear Dairy, aku sedih banget Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka Aku kesepian sendiri Sedih, kecewa, takut Aku gak mau kepedihanku ini Membuatku lari ke narkoba Please, bawa papa, mama pulang Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita Dan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kembali lagi bersama saya Indah Stiani Dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Pemirsa pekerja merupakan kalangan yang rentan dijadikan sasaran para bandar narkoba Untuk memasarkan barang haram tersebut Selain memiliki potensi secara finansial untuk terus membeli narkoba Tekanan dan beban pekerjaan serta gaya hidup Dijadikan celah bagi sindikat kejahatan narkoba Untuk membuka pasar di kalangan para pekerja Rawannya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pekerja Baik itu pekerja swasta maupun pemerintah Juga menjadi keprihatinan pakar manajemen Dan juga guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Renald Kasali Menurut Renald Kasali Masalah penyalahguna narkoba di kalangan pekerja dikhawatirkan mengancam pembangunan ekonomi di Indonesia Kalau pekerja sudah mulai terlibat dalam narkoba Ini mengkhawatirkan bagi masa depan daya saing bangsa Indonesia Karena pekerja itu kan adalah orang yang produktif Apalagi masih muda Kalau masih muda sudah terlibat narkoba ininya akan rusak Dan kalau ininya rusak bagaimana bisa bekerja secara produktif Memang bisa merangsang, orang bisa menjadi adiktif Tapi juga bisa bekerja dengan penuh semangat gairah Tapi berapa lama? Dan itu akan mengakibatkan masa depan bangsa kita akan rusak Jadi kalau kita ingin mencegah ini Saya kira harus dimulai dari kesadaran individu itu sendiri Bahwa narkoba merusak masa depan kita masing-masing Memang tidak mudah melepaskannya Tapi kita harus memperbaiki cara berpikir kita dulu Bahwa ini adalah merusak karir kita, merusak keluarga kita Dan kita akan ditinggalkan oleh keluarga kita Renald Kasali juga berpendapat Dalam upaya pencegahan terhadap narkoba di lingkungan kerja Harus dimulai dari itikat para pimpinan perusahaan Yang tentunya mereka harus terbebas dari narkoba Selain itu terciptanya suasana yang terbuka dengan karyawannya Dan melakukan pendekatan agar mereka terbebas dari narkoba Menurut Renald Kasali Upaya untuk menanggulangi korban penyakunan narkoba di lingkungan kerja Juga harus dilakukan pendekatan dari hati ke hati Tujuannya agar penyakunan narkoba tidak menyebar kepada pekerja yang lain Para pimpinan perusahaan harus bebas dulu dari narkoba Kalau pimpinannya terlibat narkoba pasti anak buahnya terlibat narkoba Jadi atasannya dulu harus bebas dari narkoba Itu pertama Dan yang kedua kita harus ciptakan suasana yang terbuka di dalam kantor Dan yang ketiga begitu kita tahu ada orang yang terlibat narkoba Sebaiknya segera diambil satu pendekatan Jangan dimusuhi telah keberdekatan Dan bagaimana caranya agar orang ini tidak mengganggu yang lain Tidak menularkannya pada yang lain Agar karyawannya bersih dari narkoba Tentu saja kita tidak bisa 100% Jauhkanlah diskriminasi Tentu saja kita harus ajak bicara Harus ada counselingnya Dan begitu kita tahu ada yang terlibat Bahwa ya disediakanlah counselingnya Dibantu Dibantu cari jalan keluarnya Karena ini tidak mungkin orang hanya diatasi dengan ditangkap Harus diatasi dengan pendekatan dari hati ke hati Kita bicara Kita bicarakan impact Dan minimal dia tidak menularkan ini pada orang lain Anak adalah anugerah yang berharga Tanamkan kepada mereka norma agama Serta rasa saling menghormati dan menyayangi Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya Kembangkan potensi dan bakat mereka Ketulusan dan kasih sayang Serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Teman-teman Ayah dan ibu ku bilang Narkoba itu berbahaya Jauhi narkoba Prestasi yes Narkoba no Teman-teman Teman-teman Hoi Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kembali lagi bersama saya Indas Tiani Dalam program Indonesia Bergegas Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan Dan peradaran gelap narkoba Pemirsa kemajuan sebuah perusahaan Sangat tergantung kepada kinerja Dan produktifitas sumber daya manusianya Sementara itu performa seorang pekerja Atau profesional Selain tergantung pada skill atau kemampuannya Juga pada kondisi kesehatan fisik dan jiwanya Untuk itu kalangan pekerja atau profesional Harus bersih dari narkoba Indonesia sebagai negara berkembang Membutuhkan sumber daya manusia yang sehat Bebas dari narkoba Dan memiliki semangat produktifitas yang tinggi Demikian diungkapkan salah seorang penulis film Ternama Salman Aristo Salman Aristo adalah salah seorang sosok penulis film muda Yang karya-karyanya kerap menjadi film box office Seperti Laskar Pelani Menurut Aris Dampak dari penyalahguna narkoba Dapat merusak fisik secara perlahan Menghambat kreativitas Dan menurunkan prestasi dalam bekerja Jelas tidak akan punya pengaruh yang akan sangat baik Karena oke mungkin dia menjanjikan bisa bekerja pada saat ini Bekerja tiga kali lebih banyak dan segala macam Tapi kan pelan-pelan dia memakan fisik Dan lama-lama akhirnya akan memakan kreativitas juga Jadi tidak akan pernah berumur lama Kalau kayak begitu itu namanya kiss of death Jadi sesuatu yang mungkin kelihatannya enak dan asik Dan mungkin bisa kelihatan seperti berguna Dan memberikan pengaruh yang positif Tapi sebenarnya kan itu Lama-lama ujungnya ya Akan menghabiskan kita sendiri gitu Jadi ya tidak pernah Akan ada prestasi yang Berjangka waktu panjang gitu ya Dari penggunaan batu-batan Dan kalaupun harus Kalaupun harus mempertahankan Hongkosnya mahal sekali Karena ya tubuh kita sendiri Dibu kita sendiri dong hongkosnya Menurut Salman Aristo Banyak cara dilakukan untuk dibebas dari narkoba Dengan mencari kegiatan-kegiatan yang positif Dan juga hidup di lingkungan yang sehat Dan dekat dengan keluarga Menurut Aristo Kreativitas datang dari apa yang kita punya Bukan dari narkoba Kuncinya adalah kepercayaan diri Kuncinya cuma satu Percaya diri bahwa tidak akan pernah ada Stimulan apapun Yang bisa membuat kita menjadi lebih baik Bahwa kreativitas kita datang dari Dari apa yang kita punya Tidak datang dari Stimulan-stimulan yang lain Jadi kuncinya adalah Ya percaya diri bahwa Cuma kita yang bisa menghasilkan Sesuatu yang terbaik dari kita Teman-teman Ayah dan ibuku bilang Narkoba itu berbahaya Jauhi narkoba Prestasi yes Narkoba no Seino Sudra Hooray Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Narkoba Gampang meneng Endingnya keberaca bro Hidup kita bakal hancur Pertama Sekolah lo Bakal berantakan Terus Nyolong sana sini Buat beli drugs Tinggal tunggu waktu aja Lo mau masuk penjara Atau panty rehab Penjara itu berat bro Mau beneran keren Kejar cita-cita lo Jadi juara Jauhi narkoba Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia bergegat Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Pemirsa membentuk dan meningkatkan keterampilan kader anti narkoba di instansi swasta atau pemerintah Dapat ditempuh sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja Lawannya penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja telah menjadi perhatian semua pihak Lembaga atau kementerian terkait Dan juga pemangku kepentingan yang erat hubungannya dengan sektor industri Yang membutuhkan tenaga kerja Termasuk dalam dunia industri pariwisata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sabta Nirwanda menegaskan Tidak ada toleransi dan tidak akan membiarkan narkoba memboncengi industri pariwisata Sebetulnya ini sudah lama ya Sejak dulu kita sudah mengeluarkan banyak sekali edaran Dan juga kita kerjasama terkena dengan pihak-pihak kepolisian dalam hari BNN Kita kerjasama juga dengan dunia pariwisata internasional Kita selalu memberikan guidance Tidak boleh memanfaatkan dunia pariwisata kita untuk kepentingan Apakah itu sindikasi narkoba yang menjual barang-barang haram itu ke Indonesia Atau juga artinya ada pemakai sendiri yang untuk dia sendiri Ini juga termasuk di dalam Oleh karena itu banyak sekali yang kerjasama kita Dari dunia pariwisata dengan kepolisian Termasuk juga dengan biaya cukai Yang sudah tertangkap dan bahkan dihukum berat di Indonesia Termasuk di Bali Ini salah satu langkah-langkah yang kita tidak mentolerir Adanya perdagangan dan pemakaian narkoba di wilayah Indonesia Apalagi di daerah wisata kita Oleh karena itu sudah benar pemerintah Indonesia Dengan melalui BNN ya Badan Narkotik Nasional kita Untuk memberikan informasi Bahkan saya selalu mendengar di pesawat Selalu diinformasikan Sebelum Anda turun ke pesawat Cek barang-barang Anda Cek juga apakah Anda membawa barang-barang yang berkaitan dengan narkoba Dan itu juga di-announce Barang-barang itu sangat membahayakan dan hukumannya berat Ini salah satu upaya kita membuat awareness Dan itu juga bagian dari pariwisata kita Bahwa kita ingin pariwisata kita bersih Dari hal-hal yang berkaitan dengan narkoba di seluruhnya Sehargi antar semua pihak Menurut Sabta Nirwanda Merupakan hal utama Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkoba Pada semua sektor industri Mulai dari sosialisasi Mengenai dampak penyalahgunaan narkoba Hingga tinggakan penegakan hukum Bagi mereka yang terbukti terlibat Dalam kasus kejahatan narkoba Kita harus waspada dan kita harus cegah Dan kita harus laporkan kepada yang berwajib Apabila kita melihat ada indikasi Ke arah pertama pemakai Jadi si wisatawan itu sendiri Pemakai Tapi dia tidak menjual Kedua kalau ada indikasi juga Indikasi perdagangan terhadap obat-obat terlarang Atau narkoba itu Ini juga kita harus segera laporkan Tentunya di hotel itu gampang dideteksi ya Kalau terlihat kejala-kejala yang tidak memberikan kenyamanan Ada hal-hal yang tentunya mencurigai Ini harus segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum Alis polisi Dan demikian kita bisa cegah Karena apa? Bahaya narkoba itu bahaya yang sangat panjang Dan pencegahannya kalau sudah terjadi terhadap generasi muda kita Itu sangat merugikan dan membahayakan Nah itu kita sangat concern Kita tidak bisa Karena pariwisata Karena dalih pariwisata kita mentolerasi sepertinya tidak Pariwisata kita adalah pariwisata yang berbasis kepada culture kita Dan culture itu juga berakar dari agama kita Agama yang ada di Indonesia Dan itu semua melarang kita memanfaatkan narkoba Itu tidak kita toleri Oleh karena itu disamping upaya-upaya pencegahan Upaya-upaya juga partisipasi dari pemain atau industri pariwisata Kita juga memberikan enforcement yang sangat kuat Dan juga kita juga memberikan informasi yang kuat kepada mereka Hati-hati kalau mereka terdapat itu Mereka mendapat hukuman yang kuat, yang berat juga Dipersembahkan oleh Badan Narkotika 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 Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Badan Narkotika Nasional Teman-teman, ayah dan ibu ku bilang Narkoba itu berbahaya Jauhi narkoba Prestasi yes! Narkoba no! Hey no, sudra! Hooray! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Diperlukan komitmen kuat dan kesepakatan bersama antara manajemen, pekerjaan dan pihak terkait lainnya Untuk menjaga lingkungan pekerjaan dari praktek penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Demi meningkatnya kemajuan perusahaan dan karir kita Mari kita ciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bersih dari narkoba Demikian pemirsa kebersamaan kita dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia bergegas Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Saya Indah Stiani, sampai jumpa Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Terima kasih telah menonton!